Halo guys, selamat datang di channel Vox ID. Nah, di konten ini gue gabut banget ya. Kenapa gue bikin konten Mobile Legends? Ya, gue pengen banget lho mengapresiasi di game mobile ini. Nah, ini adalah konten Mobile Legends pertama gue. Jadi, kalau ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar aja ya. Nah, oke. Jadi, di video kali ini, di tier yang sangat-sangat-sangat tercinta ini di Epic. Oke, tapi gue bukan Epic Calgary ya guys. Gue mau menunjukkan situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menang gitu loh. Jadi, harap ditonton sampai habis ya guys. Gue mau menunjukkan gameplay Angela gue nih. Angela Shetland. Dan gue pake build spellnya tuh seperti ini nih. Nah, nih. Angela gue. Jadi, emblemnya aja dulu. Emblem. Gue pake emblem support. Dan gue pake yang full support. Gue pake full yourself together. Karena bisa mengurangi respon time sama battle spell cooldown. Disini battle spell cooldown. Battle spell gua. Ada aja ya. Di gamenya aja. Disini gue pake vitality, HP, plus 200%. Kenapa gue pake ini? Karena gue di side lane. Gue harus punya banyak HP biar bisa sustain lebih lama ya di lane. Jadi, tugasnya gue tuh clear lane. Kalau bisa untuk buy one ya kita buy one nih. Kalau kayak musuhnya itu maju. Kita beranikan diri. Nah, terus keputaran keduanya tuh kita pake gift healing effect. Karena gue pake angel lah. Healing gue bisa 10% lebih banyak. Oke, kita sekarang ke build. Buildnya itu... Tuh, kok gue belum pake build di gue anjing. Nah, oke guys. Ini build gue ya. Udah gue set tadi. Sorry, sorry, sorry. Ini gue pake sepatu cooldown reduction. Karena disini gue sebagai side lane. Gue harus punya cooldown reduction yang banyak lah ya. Disini ada tambahan encara talisman. Buat tambahan regen mana. Disini juga ada lightning tron xeon. Cuma buat encar 10% damage reduction-nya doang. Jadi total 30% nih. Oh, 40% sorry. Ini 20% soalnya. Nah, disini gue pake ice queen 1. Ya, buat nge-slow musuh dari skill 2-nya si angel ini. Karena kan kita tau nih. Skill 2-nya si angel itu kalau di akhir itu sakit banget. Nah, disini udah glowing van. Ya, buat bakar-bakar minion aja ya. Buat bersihin minion. Disini gue pake immortality. Oke, langsung aja ke gameplay-nya guys. Nah, oke. Ini adalah match-nya. Nah, diliat. Kalian lihat. Ini adalah ranked ya. Bukan klasik. Disana ada Lancelot sebagai core-nya. Ada Harley, Alu, Skiritel, dan Garut Kaca. Itu lengkap ya. Sedangkan di tim gue itu ada Angela, Prisley, Valir, Sun, dan Nana. Nah, disini kalian lihat kita pake 2 support ya. Kenapa? Kenapa gue pake support? Karena gue gak percaya sama si Nana-nya ini. Jadinya gue pake Angela lah. Saitline. Oke. Disini gue pake talentnya itu Petrify ya. Kenapa petrify? Karena kalau gue bisa dapet skill 2, gue bisa nge-stun dia, nge-stun musuh 2 kali. Jadi, itu jadinya tuh. Nah. Disini Nana-nya ambil tangah. Dan gue ambil setline. Disini gue juga mau menunjukkan gimana gameplay Angela di setline ya. Bagi kalian mau contoh, silahkan. Kalau kalian yang punya skill pas-pasan, harap jangan dicontoh ya. Jangan dipake. Sorry. Jangan dipake. Gue sangat-sangat run-in. Jangan dipake. Karena gue disini juga skillnya gue pas-pasan ya. Gue pake Angela setline lah ya. Oke. Disini gue memberanikan diri maju. Si detailnya tadi heal. Gue gangguin aja pake skill 1. Gue hit. Healnya berhenti. Jangan sampe dia regen ya. Gitu ada Nana sama Lesley-nya lagi nge-forming. Disini gue cicil-cicil minion sambil cicil-cicil si ini. Nah, disini gue itu nge-kill ya. Nah, disitu udah nge-kill. Karena apa? Gue tau tuh. Irritalnya kan udah pake skill 1. Dan itu bisa. Itu kalau skill 1-nya itu udah dikeluarin. Cooldown-nya 5 detik atau 8 detik ya. Sekitar segitu. Jadi gue waju. Skill 2. Ngestun. Skill 1. Skill 1. Nah, itu gunanya. Gue pake sepatu cooldown reduction. Tapi disini gue pake. Kepencet item ROM ya. Ya, karena gue di set lane. Jadi kalau jalan-jalan begini gue bisa tambahan. Ada tambahan ini. Gold. Nah, disini gue cicil-cicil. Di tengahnya ada Valir. Nana sama Lesley. Lesley-nya ke atas. Cover si Sun. Disini pandangan kameranya gue lock ke gue aja ya. Karena gue mau menunjukkan gameplay yang jelasin lain gue. Sebenernya banyak yang jelasin lain gue tuh. Cuman keburu. Kedelet replay-nya karena update. Dan gue gak sempet record juga. Nah, disini gue cici-cicil. Gue usahakan. Kalian mengambil last hit juga ya. Karena last hit itu gede banget dapet gold-nya. Nah, disini disisi-ciciil gue nih sama Lancelot. Gue berani aja nih. Maju-maju tuh. Nah, gue maju-maju. Aldos-nya ngelock gue. Gue pindah nih ke Lesley. Kenapa Lesley? Karena dia punya skill 2. Jadi dia bisa mematulkan Aldos dan mundur. Dan kena stun. Gue maju. Akhirnya Aldos-nya gak mati. Gue juga gak mati. Tapi Lesley gue yang mati. Eh, Valir gue yang mati malah. Lesley gue juga belum mati. Disini kita ambil total. Dan totalnya diambil musuh. Oke, disitu cici-cicil. Ini gue mau ngehit. So, disini berusaha ngeheal si Lesley. Tuh, kena. 186. Cuman Lesley-nya butuh bodol. Yaudah, akhirnya mati juga nih. Nah, akhirnya kita ke wipeout 3 orang. Ini yang bisa sustain gue sama Nana doang. Nah, disini kenapa gue gak percaya sama Nana. Nah, disini gue ke bawah lagi ketemu sama si Bujang ini. Ternyata si Retail itu kena mental. Jadi dia pindah ke atas tadi. Nah, itu gue cici-cicil. Lancelot-nya. Nah, disini gue bisa membaca pergerakan Lancelot. Dia kemanapun mau pergi. Gue bakal ikutin. Nah, disitu seharusnya gue bisa maju. Tapi si Lancelot dia punya skill 1. Jadi dia bisa nge-dash. Ya, akhirnya skill 2 gue gak kena. Gak berguna. Ini gue cici-cicil aja nih. Gue tau si Lancelot itu masih dirumput. Makanya. Gue itu di OR gitu. Cici-cicil aja minionnya. Gue bersihin. Nah, disini gue balik. Gue balik buat region mana gue. Ini kalian kalau pake Angela sideline harus bergerak cepat ya. Kalau mana kalian abis. Langsung balik ke base. Jadinya gak sebuah sia-sia. Nah, disini gue mau bantu temen gue. Yang di atas. Tapi. Karena gue sideline adalah selot di bawah. Jadi gue urusin yang di bawah dulu. Baru bantu yang di atas. Disini gue kill minion yang di bawah dulu. Nah. Disitu. Dash bad dari temen gue. Nah. Mantap. Disini gue butuh bantu nih. Tapi. Ya itu. Udah ke wipeout semua. Jadi. Ulti gue sia-sia. Gapapa. Gue bisa nge-heal partner gue nih. Si. Valir. Nah. Disitu gue. Paget. Ada Harley. Lagi ngumpet di rumput. Yaudah. Jadi dia mundur. Cici-cici-cici. Skill 2. Karena dia udah pake skill 2-nya tuh. Nah. Akhirnya. Untungnya. Si Nana ini. Ini. Si Nana ini pake ulti ya. Kalau enggak. Gue bisa lama tuh bunuhnya. Tapi gapapa. It's okay. Gue dapet kill juga. Nah. Disini gue mau. Gangguin si. Ini turtle. Nah. Sela turtle. Nah. Disini gue suruh. Valirnya. Bantuin gue. Nah. Dia. Bisa nih. Nah. Masang cover gue. Gue akhirnya menang. Nah. Disini gue bantuin lagi nih. Gue jauhin dari gater. Soalnya gue yang sekarat soalnya. Dan gue dilock sama Aldous. Gue pindah ke Nana. Nah. Kenapa gue pindah ke Nana? Karena dia punya pasif. Eh. Punya skill 2 dia. Nah. Yes. Nah. Gue dilock sama si Harley. Tapi skill Harley-nya ini gak sakit ultinya. Jadi gue bisa ngeheal. Nah. Godohnya itu si Harley. Kenapa gak ngelock gue. Kenapa gak ngelock sih. Valirnya. Itu. Godohnya dia. Gue kali punya heal gitu loh. Nah. Heal gue liat nih. Dari emblem aja udah segitu healnya. Ada 100. Udah 200. Dan item gue itu gue pake. Baru jadi. Ya udah jadi buku sih. Sama. Si. Magixius ini. Dan udah ada. Ini juga. Mystic Container. Gue ini pertama. Sama item ketiga itu bikin. Ice Queen 1 ya. Eh frosty soli seri. Yang ngeheal. Nah. Disini. Gue masuk ke Valir. Nah. Ini gue suruh dia hit terus. Nah. Ini gue mau balik deh. Tapi. Udah gak jadi gak jadi. Gini. Gue punya stage 1. Berumung heal gue gede. Jadi. Udah lanjut aja. Nah. Disini Valirnya dan dilock kayaknya deh. Oh. Tapi gak jadi gak jadi. Nah. Disini nyara darah gue sama Valir penuh lagi. Nah. Kita disini maju berdua nih. Coba bayangin. Ada support. Sama mag. Di bawah. Coba. Tapi gue bukan support sih ini. Sama-sama. Damage healer. Soalnya gue pake damage. Nah. Disini gue skill 2 nya itu meleset ya. Harusnya itu kena. Si lanselot ini. Tapi. Karena si bujang kimak ini pake skill 1. Jadinya gak kena. Disini gue pake. Ulti masuk ke Valir. Karena dia yang dilock. Nah. Nah. Disini kita menang 3. Menang bunuh semuanya nih. Disini. Disini gue sampe godlike malah. Ini si. Gatotnya maju. Dia blunder nih. Si Gatotnya nih. Nah. Valirnya. Harlinya mati sama gue. Gue tetep ngeheal ke Valirnya. Gue double kill. Gue tetep ngasih. Gue tetep ngasih heal ke Valirnya nih. Dia suruh gue. Gue suruh dia ke tower. Nah. Gue skill 2. Si Aldusnya kena stun. Udah. Kena imuglize. Udah. Gue godlike. Nah. Jadi kalian kalau mau pake. Angela Shetland itu. Kalian harus pinter. Memutar otak ya. Kemana pun musuh pergi. Kalian harus prediksi dengan baik. Dengan cukup baik. Disini. Kalian lihat. Ada Harley nya si Maju nih. Harley si ibu do ini. Gapain nih dia nih. Ini si Cilmina ternyata. Nah. Disini harusnya bisa masuk. Pake skill 2. Cuman dia itu ada skill 2 nya nih. Bisa kabur. Makanya gue gak mau blunder. Karena disini gue. Godlike nih. Loh mati. Nah. Disini gue blunder nih. Kena ultinya Gatot. Udah. Akhirnya gue mati. Kena shutdown si Gatot. Untungnya kena Gatot ya. Bukan kena si Lancelot. Nah. Disini gue perspektifnya ke Valir. Ini. Valirnya ini udah sakit nih. Karena dia udah pake. Enchanted Book. Ini gak sakit-sakit banget sih. Nah. Disini. Valirnya juga gue saranin pake item yang gue kasih ya. Magic Shoes. Enchanted Book. Sama. Trunseon. Karena ngambil. Tadi. 40% cooldown ya. Cooldown reduction. Karena kita ini dua sejoli pasangan yang setia. Dan setia. Sampai. Nah. Disini gue pindah ke mid. Gue bersihin-bersihin land mid. Di atas itu ada. Monyet. Sedang bergelut dengan irritail. Dikejir-kejir. Dan akhirnya irritailnya balik. Disini kita lore. Bayangin gak ada tank. Yang gak ada tank sama sekali. Kita lore. Nah. Kita lore. Free lore nih. Sini gak ada yang. Gangguin soalnya. Situ yang ngetankin si. Lesley nya. Terus gue ngeheal lesley. Akhirnya kita dapet lore. Si monyet dapet. Healing spree. Gue bantuin si monyet. Buat cover. Buat balik loh. Ini tuh gue cover. Buat balik. Kenapa dia nyerang. Nah disini gue tau. Dia bakal mati. Begitu nya gue keluar. Nah akhirnya gue mau berusaha nih. Gak usaha ngeheal si Harley. Tapi ya karena itu. Kena gue. Gue kena stunenya si Aldos. Gue mati. Yaudah. Akhirnya gue metong. Nah gue liat. Si Valir nya. Dia ke tengah. Bersihin krip tengah. Karena krip tengah kita gak ada. Jadi dimersihkan. Gak liat bawah. Lesley sedang meng-cover lord nya. Yang bakal digeng nih. Sama sih. Anselet nya. Ini dia mati. Karena dibodoh. Gak pake. Gak pake skill satunya. Buat ngumpet ke rumput. Nah disini Aldos nya. Di incer di incer sama kucing. Gue mau masuk ke Valir nya. Tapi gue telat masuknya. Udah mati. Gue baru masuk. Yaudah. Gak apa-apa. Ini gue ngeheal. Kita tetap ngeheal. 300. Jadi gunakan skill 1 kalian. Jangan. Jangan dihemat-hemat ya. Jangan pelit skill 1. Karena kalian punya. Ketiga item ini. Ada ice queen 1. Ada yang cetak talisman. Sama magic shoes. Itu kalian dapat. 40%. Demake reduction. Pull down reduction. Nah disini gue. Gangguin nih. Si Lancelot nya. Gue dapet. Nah. Ini gue masuk lagi. Ke Valir nya. Karena dia yang di lock. Nah gue dapet nih Harley. Harli tadi sekarat. Terus karena skill 1 gue. Nah. Ini kita berhasil wipe out. Di atas. Monyet nya lagi berusaha. Ngejar si Irithel. Dia dapet nih. Detail. Oh enggak. Otaknya enggak. Gue salah. Oke. Jadi gue bantu si monyet nya ini. Buat ngeheal. Hokus juga. Ini item gue. Udah jadi. Udah jadi banget nih. Empat item ini aja udah jadi. Udah ada goalie wingman juga. Karena buat cici-cici chill. Si minion ini. Dan gue coba maju nih. Gue coba tebein. Nah tapi karena si. Anak anjing. Lihat. Anak anjing. Contoh. Contoh anak anjing. Setelah saya lihatnya. Blumber. Oke. Gue dapet nih. Dapet dia. Dia mati. Kenal Leslie. Dan akhirnya kita menang. Oke. Jadi itulah gameplay. Angela's Headline. Gimana. Kalian tertarik untuk mencobanya. Dan disini gue dapet MVP guys. Anjir. Ini gak ada core. Ini gak ada core loh. Ini gue anggap gak ada core. Kenapa. Nih. Item jangkau nya si Leslie aja belum jadi. Ini apa. Kalian tau sampah. Ini sampah. Oke. Cukup segitu dulu. Video kali ini. Kalau kalian. Masih kurang ngerti gameplaynya. Belum tanyakan di kolom komentar. Atau bisa juga request yang lain. Dan sampai jumpa. Di video Mobile Legends berikutnya guys. Keep it smile and fun. See you on the next video. Bye bye. Oh iya guys. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Karena gue bakal update video. Yang menarik setiap. Gak setiap hari sih. Setiap mood gue naik. Hehehe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.